Pekan olahraga wilayah 3 Sumut Cabor Biliar terlap langsung sejak 16 hingga 21 April di Gedung Pusat Informasi Pariwisata Pematang Siantar. Kompetisi wilayah 3 ini diikuti sebanyak 30 atlet yang berasal dari Binjai, Deliserdang, Pakpak Barat, dan Kota Pematang Siantar. Terdapat kategori yang dipertandingkan diantaranya single 8-ball, single 9-ball, single 10-ball, single 15-ball, double 8-ball, double 9-ball, double 10-ball, double 15-ball, serta putri 9-ball dan putri 10-ball. Di hari terakhir peralatan kompetisi Biliar Pariwisata Pembatang Siantar keluar sebagai juara umum, dengan raihan 5 emas, 2 perak, dan 6 perungguh. Runner-up dalam cabur biliar ini diraih oleh Deliserdang dengan perolehan mendali 3 emas, 7 perak, dan 3 perungguh. Dalam seremoni penutupan parwil ini turut diadiri Sekretaris Daerah Pematang Siantar Budi Utari Siregar, Radis Porabugdar, Fatima Siregar, Kutokoni Pematang Siantar Jayadisagala, serta Ketua Popsi Sumut dan Popsi Pematang Siantar. Sekda Pematang Siantar Budi Utari Siregar mengungkapkan, pemerintah akan terus mendukung para atlet yang berprestasi hingga ke tingkat internasional. Kita dukung, kita full support, artinya ternyata di Siantar ini banyak atlet-atlet yang bisa kita banggakan, banyak atlet-atlet yang bisa berprestasi tadi secara terpisah, supaya atlet-atlet tetap semangat, supaya atlet-atlet tetap bisa berprestasi, baik nanti di tingkat provinsi, tingkat nasional, dan kalau memungkinkan juga sampai ke tingkat internasional. Ketua Kutoni Pematang Siantar Jayadisagala berharap, kedepannya sarana dan prasarana olahraga dapat segera dibangun guna menunjang prestasi para atlet. Harapan saya kepada pemerintah setempat, saya melihat, mohonlah dukungannya untuk secepatnya membangun prasarana olahraga. Karena apa? Teman-teman dari atlet siantar semua yang sudah menanyakan kepada saya, di mana kita tetap berlatih. Oleh karena itu, saya sangat berterima kasih karena sudah dimulai ada pembangunan prasarana olahraga. Sementara itu dari kompetisi cabang olahraga biliar ini, terdapat 20 atlet yang ngolos dan maju ke kompetisi pekan olahraga provinsi yang akan dihalat pada Oktober mendatang. Para atlet yang ngolos diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk menghadapi poproh yang datang. Alex Ganda dan Risa Indrianti, Sumutik.